Bunga desa Hari ini kita memang mau bahas tentang bunga, bukan bunga bang, apalagi bunga desa, tapi bunga sungguhan yang bisa jadi hiasan cantik. Bunga memang seringkali dikaitkan dengan sejumlah momen, baik momen bahagia seperti lamaran dan penikahan, sampai duka cita. Nah, ngomongin bunga, kalian sudah pernah denger belum istilah kerajinan Press Botanical Frame? Itu loh kerajinan frame foto yang memanfaatkan bunga kering dengan teknik yang sangat sederhana, dan pastinya bisa kalian coba di rumah. Pasti pada penasaran kan, seperti apa sih proses pembuatannya? Cus, kita intip langsung yuk! Di tangan Kaderia, berbagai pola frame foto dengan hiasan bunga kering dihasilkan. Konsep ini sudah ada sejak 6 bulan lalu, mengingat banyak sekali koleksi foto yang dimiliki oleh Kaderia yang dibiarkan begitu saja. Kalau foto-foto cantiknya yang jadi lapuk dan jamuran kan sayang ya. Timbulah ide menyulap foto-foto yang ada biar semakin menarik. Fems, awal mula kerajinan Press Botanical Frame ini diadaptasi dari kerajinan khas Jepang, yaitu Oshibana. Itu tuh seni merangkai atau menghias bunga dan dedaunan yang dikeringkan dengan cara ditekan menggunakan buku atau alat khusus. Untuk jenis bunga yang digunakan adalah bunga berwarna terang menyala dengan tekstur bunga yang tidak terlalu tebal. Semakin unik bentuk bunga, semakin keren hasilnya. Lanjut, bunga-bunga udah rapi nih. Kemudian ditata di atas kertas, lalu timpa dengan kertas lainnya. Beri pemberat dan rekatkan dengan papan bagian atas. Terakhir, kencangkan semua sisi cetakan press. Oh iya, proses pengeringan bunga dilakukan sekitar 1 hingga 3 minggu lamanya. Untuk jenis kertas, pilih kertas yang lembut dan mudah menyerap agar warna asli pada bunga tetap terjaga. Kalau sudah, bunga yang telah kering kemudian siap untuk dirangkai. Lalu potong-potong sesuai keinginan. Siapkan frame, kemudian rekatkan foto dengan lem khusus di atas kaca. Terakhir, tinggal merangkai bunga keringnya. Widih, ini sih namanya kreatif banget. Setelah foto dan bunga tersusun rapi, timpa frame dengan kaca lainnya. Kemudian rekatkan pada frame. Taraaa, jadi deh fams. Gimana, oke kan hasilnya? Dalam sehari, setidaknya ada 5 press botanical frame yang dihasilkan oleh Kak Deria. Untuk 1 frame dibanderol mulai dari Rp90.000 sampai dengan Rp250.000. Buat kalian yang penasaran, lokasinya ada di kawasan Cikoko Barat dalam 1, Jakarta Selatan. Kewilah dipesan!